Intro Hai guys, welcome back and now you're watching Arachew Updates episode yang ke-13 Jadi seperti biasa, aku akan memberikan informasi dan juga update-update terkini sekeluar 5 Arachew lho guys Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe youtube channel 5 Arachew dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Kalau gitu, kita langsung aja yuk ke update yang pertama Untuk update yang pertama, kita ucapkan selamat datang kepada Brizia Jodi sebagai new brand ambassador of team Arachew Welcome to the Arachew Family ya Selanjutnya, kita ucapkan selamat kepada Kim and Tim yang telah berhasil menjuarai Yai Shalik pada tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 2019 di Malaysia Congratulations ya Nah, sekarang kita ingin ucapkan selamat kepada Tim Arachew Divisi PUBG PC kita Udah aman nih, menang juara satu ya di Sydney Sport Tournament Dan sekarang aku udah disini sama Arachew Ma'an, MVP player kita Gimana nih perasaannya? Senang lah Senang bangga lah ya Tapi sebelumnya aku penasaran nih, Sydney Sport Tournament tuh tournament yang seperti apa sih? Tournament PUBG SEA dari Singapura Oh dari Singapura ya, berarti tuh diikuti sama negara-negara SEA ya? Iya Oh berarti banyak negara lah ya, pastinya pemainnya jago-jago ya Pastinya, pada juga ada kualifikasi juga begitu Oh jadi susah ya Tapi aku mau nanya nih, kan kalian melawan-lawan kayak internasional yang jago-jago yang hebat-hebat Kalian ada gak permainan atau strategi khusus untuk melawan-lawanan tersebut? Yang pastinya ada Apa tuh, bagi-bagi boleh gak? Gak boleh lah, RASIA itu Oh RASIA ya, jim-jim aja lah ya Oke deh, tapi sekali lagi aku mau congratulations kamu nih Kita teman nih ya jumpa berikutnya pastinya ya Terima kasih semuanya Update yang selanjutnya datang dari MPL Season 3 Dimana langkah PSG RRQ harus dihentikan di babak playoff dengan skor 1-2 oleh Big Eternity Sports Tetapi jangan berkecil hati ya teman-teman Karena masih ada banyak turnamen-turnamen yang menanti Tetap semangat ya tim PSG RRQ Selanjutnya ada jadwal pertandingan tim RRQ satu minggu ke depan nih guys Perhatikan baik-baik ya Untuk divisi Mobile Legends Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Mei RRQ Zen akan mengikuti Bresko League Main Event di Kampung Bresko Cipanas Untuk divisi PUBG PC Pada tanggal 8 sampai dengan 10 Mei Akan ada Silo Scream League Minggu Kedua Pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei Akan ada Britannia Cybersport Tournament Untuk divisi PUBG Mobile Pada tanggal 8 Mei RRQ Ryu akan mengikuti turnamen PUBG Mobile Thailand Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Mei RRQ Ryu dan juga RRQ Kage Akan mengikuti Mall Lippo Cikarang Arena Championship Di Mall Lippo Cikarang Untuk divisi Free Fire Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei RRQ Hades dan juga RRQ Poseidon Akan mengikuti All Out War Tournament Pada tanggal 13 Mei RRQ Hades dan juga RRQ Poseidon Akan mengikuti IPWC 8 Series Pada tanggal 7 Mei RRQ Kage dan juga RRQ Voodoo Akan mengikuti Zig Zag Tournament Untuk divisi Fortnite Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Mei Akan ada World Cup Solo Minggu kelima Guys, kalian udah follow belum? Channel resmi RRQ Drone di Nemo TV Kalau belum, aku mau ngingetin kalian nih Ada 2 cara untuk mengaksesnya Dan caranya mudah banget loh Untuk cara yang pertama Kalian bisa mengaksesnya melalui website Nemo TV Di www.nimo.tv Lalu kalian ketik RRQ Drone di kolom pencariannya Untuk cara yang kedua Kalian bisa mendownload aplikasi Nemo TV di handphone kalian Lalu dengan cara yang sama Kalian ketik RRQ Drone di kolom pencariannya ya Lalu setelah itu Jangan lupa di follow ya Supaya kalian gak ketinggalan Saat drone sedang live streaming di Nemo TV Oh iya teman-teman Bagi kalian yang berada di kota Jakarta Yogyakarta, Semarang dan juga Surabaya Kalian dapat langsung membeli merchandise RRQ di offline store resmi tim RRQ di kota masing-masing loh Untuk kota Jakarta dapat langsung datang ke Mall Taman Anggrek lantai 2 Untuk kota Yogyakarta dapat langsung datang ke Hartono Mall lantai 2 Untuk kota Semarang dapat langsung datang ke Paragon Mall lantai 3 Dan yang terakhir untuk kota Surabaya dapat langsung datang ke Tunjungan Plaza lantai 4 Dan masih ada diskon 10% untuk all item di official store RRQ di Surabaya sampai tanggal 12 Mei 2019 Jadi jangan sampai kehabisan ya Sekian dari Tim RRQ untuk update episode kali ini Jangan lupa ya guys untuk subscribe youtube channel Tim RRQ Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih semuanya Bye bye Sampai jumpa